Salam sejahtera Malaysia, donyot nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali sila tekan butang subscribe, like dan share Kita mulakan berita menarik hari ini Salam sejahtera Malaysia, donyot nadi suara rakyat bergema di channel ini Nampaknya, akhirnya, mursidul ampas, sim jasin Mursidul ampas, hasim jasin, akhirnya buka mulut Buka suara dan memberi pembayang yang agak mensekolahkan bersatu Persoalannya, adakah kenyataan daripada hasim jasin ini Menunjukkan bahawa pas semakin hilang kepercayaan Pas semakin hilang sabar Dan pas semakin tak boleh nak fikir lagi Kenapa, ahli-ahli parlimen, adun daripada bersatu Akhirnya mengambil keputusan untuk menyokong kerajaan Mungkin mursidul ampas ini tak boleh nak Adam Kenapa pos-bos bersatu tak boleh halang Tak boleh nasihatkan, tak boleh kawal Orang-orang bersatu sama ada MP kah, sama ada adun kah Untuk sokong, untuk alih sokongan Ya, ahli sokongan kepada partilawan Pemimpin partilawan Jadi sampai dia sekolahkan, ini dia Dia sekolahkan pemimpin-pemimpin bersatu Supaya meniru Ambillah teladan daripada pas Bagaimana memilih calon dalam pilihan raya Seperti yang kita tahu Kemungkinan besar pilihan raya kecil Bahkan berlaku di enam kawasan Dan sekarang bertambah dengan tujuh pula Enam parlimen Dan satu adun, satu dun Adakah ini juga membuktikan Menunjukkan Membawa satu tanda-tanda awal Bahawa pas Tidak akan melepaskan tempat itu Kepada bersatu Untuk bertanding Sebab mungkin pas sudah Tak boleh sabar lagi dah Setiap kali Dah menang Akhirnya bersatu Pemimpin bersatu Tidak mampu untuk menjaga YBYB dorang ni Jadi senang Jadi senang Secara alasan yang terbaik adalah Of course Untuk rakyat di tempat sendiri Supaya tidak ketinggalan dalam pembangunan Dan terbaru alasan yang terbaik setakat ini adalah Menjunjung titah Raja-raja melayu Sultan-sultan Dan mempersoalkan Integriti Kepimpinan Perjuangan Di dalam perikatan nasional sendiri Yang mana Mereka seolah-olah berdiam diri Dan seolah-olah tak dapat nak buat apa Dengan tomahan-tomahan Daripada bos-bos pula itu Orang-orang besar pula itu Dalam bersatu Dalam Perikatan nasional dalam PAS Terutamanya PAS lah Hadi Awang sendirilah Yang dikatakan Telah Membuat Seolah-olah tindakan derhaka Kepada Agung Kepada Sultan Selangor Kepada raja-raja melayu lah Haa Jadi Adakah ini akan Indikator Bahawa Kerjasama di dalam Perikatan nasional ini Bakal akan menemui penghujung Tidak lama lagi Apabila tidak ada lagi Kesepakatan Apabila ada Ada sudah orang yang Mulai menunjukkan rasa Tidak puas hati Rasa hairan Rasa Apa itu Ya Tidak puas hatilah Dengan ketidakcekapan Parti yang bersama-sama Dalam gabungan ini Haa Sebab Bunyinya Tajuk itu Iaitu apabila beliau Menasihatkan Memberi nasihat Menyekolahkan Haa Bersatu Mencontohi Pas Itu seolah-olah Dia tak puas hatilah Seolah-olah menyatakan bahawa Bersatu ini Tak pandai cari calon Tak pandai untuk didik calon Tak pandai untuk Memberikan semangat Yang betul Kepada calon Haa Jadi inilah masalahnya Jadi bersatu Azmin Ali Haa Haa Terutamanya Azmin Ali lah Azmin Ali kata Penderhakaan Mengutuk Penderhakaan Daripada Adun di Selangor itu Tapi sebenarnya Siapa yang lebih duluan Penderhakaan Siapa yang lebih duluan Penderhakaan Bukan penderhakaan Tapi Mengkhianat Azmin Ali Yang dahulu Mengkhianat Kkhianat kepada Parti PKR Kepada Pakatan Harapan Sampai tumbang Haa Jadi Kalau orang Balas dengan karma Janganlah marah Kamu lebih dulu Buat perkara itu Kita jumpa lagi Akhirnya Hadi Awang Mengutus surat Junjung kasih pada Sultan Selangor Setelah Berhari-hari Berhari-hari Baru dia buat Kenapa Tidak serta-merta Aku pun Tidak tahu Sepatutnya Bila surat itu Surat daripada Agung Ayat Agung Surat daripada Sultan Selangor Menyatakan Baginda Duka Cita Waktu itu juga Secepat-cepat Telah dia Hantar surat Cepat-cepat Telah utus surat Untuk Junjung kasih Pada Sultan Selangor Ini Lama Betul Apa yang kamu buat Presiden Pas Abdul Hadi Awang Dikatakan Telah mengutus Suarka Menjunjung kasih Kepada Sultan Selangor Sultan Selafuddin Idris Syah Perkembangan itu Berlaku Lima hari Lima hari Selepas Bayangkan Sudah lima hari Kalau dulu-dulu Waktu zaman Kesultanan Dulu-dulu Aku tidak tahu Apa yang sudah Terjadi kepada Hadi Awang Tapi ini Sekarang Hadi Awang Yang Kononnya Yang betul Bukan konon Kita percaya Kita percaya Hadi Awang ini Betul-betul Mau Apa Mau Menjalankan Apa yang dia cakaplah Untuk Menjaga Agama Islam Untuk menjaga Macam-macam lah Tapi lima hari Lima hari Baru dia balas Surat Daripada Sultan Hadi Awang ingat Dia siapa Bagi Sultan Tunggu lima hari Lima hari Selepas Sultan Selafuddin Buat teguran Kepada Abdul Hadi Kerana mengeluarkan Kenyataan Yang dianggap Mengkina Raja-Raja Melayu Baru Dia hantar surat Benda hanya Hadi Awang ini Bagi Dia juga Menjahirkan Rasa Juka Cita Terhadap Tindakan Ahli Parlimen Marang Berkenaan Kerana Tindakan itu Mencampurlahkan Umat Islam Dengan mengaitkan Raja-Raja Dengan sikap Yang didakwanya Perlu Membawa Wawasan Kepada kehidupan Akhirat Bukannya Mengejar Bukannya Mengejar Kepentingan Dunia semata-mata Berani Betul Hadi Awang Tindakan Hadi Awang itu Kepada Istana Selangor itu Dimaklumkan Melalui Kenyataan Di media sosial Menurut Pejabat Presiden Pas Surat Abdul Hadi Awang Telah dihantar Kepada Sultan Selangor Melalui Setiausaha Sulit Baginda Semalam Bagaimanapun Tiada Perincian Lanjut Berhubung Kandungan Warga Berkenaan Adalah Dimaklumkan Bahawa Suatu Warga Menjunjung Kasih Kepada Duliang Mahamulia Sultan Selangor Telah Diutus Dan Diserahkan Kepada Datuk Lela Bakti Setiausaha Sulit Baginda Tuanku Yang bertarik 4 Mac 2024 Tulis Pejabat Presiden Pas Itu Pegawai Penyiasat Ada gambar Pegawai Penyiasat Dua Dari Kanan Meninggalkan Ibu Pejabat Pas Di Kuala Lumpur Selepas Selesai Mengambil Kepeterangan Abdul Hadi Awang Untuk Rekod Polis Dari Bukit Aman Pada Hari Ini Telah Hadir Di Ibu Pejabat Di Jalan Raja Laut Kuala Lumpur Bagi Merakam Keterangan Abdul Hadi Berhubung Kenyataan Yang dibuatnya Baru-baru Ini Polis Dan Datang Baru Hantar Surat Kalau Tulis Dan Datang Hantar Juga Hut Jangan Risau Polis Juga Memaklum Karena Abdul Hadi Disiasat Mengikut Akta Sutan Dan Akta Komunikasi Dan Multimedia Pada 20 Febru Yang Lalu Abdul Hadi Melalui Catatannya Di Media Sosial Mengingatkan Semua Amat Islam Termasuk Raja-Raja Supaya Menjaga Akhidah Dan Meminta Mereka Turut Memikirkan Kehidupan Di Akhirat Dan Bukan Hanya Kepentingan Duniawi Tulisan Abdul Hadi Itu Dipercaya Sebagai Tindak Balas Pas Kepada Sultan Serafuddin Yang Bertitah Meminta Semua Pihak Untuk Bertenang Selepas Mahkamah Persekutuan Membatalkan Beberapa Peruntukan Enakmen Dalam Kanun Jenayah Syariah Kelantan Kerana Bertentangan Dengan Perlembagaan Negara Malaysia Pada 29 Februari Sultan Selangor Mengeluarkan Teguran Terhadap Abdul Hadi Awang Antara Lain Mengatakan Peringatan Ahli Politik Tersebut Sebagai Tidak Beradab Tidak Beradab Baginda Beritah Abdul Hadi Akan Memahami Mesej Sebenar Disebalik Kenyataannya Yang Menyeru Agar Semua Pihak Bertenang Sekiranya Membaca Secara Keseluruhan Secara Menyeru Dan Mendalami Titak Ucapan Baginda Semasa Suarat Majlis Kebangsaan Bagi Hal Agama Islam MKI Pada 15 Februari Lalu Untuk Rekod Teguran Dan Rasa Kurang Senang Pihak Istana Ke Atas Pas Bukanlah Sesuatu Yang Baru Pada Julai Tahun Lalu Dewan Diraja Selangor Telah Membuat Laporan Polis Terhadap Salah Seorang Pemimpin Kanan Pas Karena Mengeluarkan Kenyataan Yang Dianggap Menghina Pihak Istana Apa Masalah Pas Dengan Diselangor Saya pun Tidak Tau Ia Melibatkan Cerama Pengarah Pilihan Raya Pas Pusat Merangkap Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusimat Nur Dislayang Dalam Program cerama Membandingkan Perlantikan Menteri Besar Di Kedah Merujuk Kepada Dirinya Sendiri Dengan Selangor Dan Mengaitkan Proses Itu Dengan Pihak Istana Kedua-dua Negeri Dalam Ucapan Sama Dia Juga Melabel Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari Sebagai Ahli Politik Jokhia Daulat Tuhanku